Halo guys, welcome back to my vlog Di depan gue udah ada sebuah iPhone XR warna merah Produk red ya, dan ini baru Dan gue akan memberikan kalian beberapa alasan kenapa iPhone XR ini masih gue bisa bilang adalah iPhone yang paling worth it Bahkan sampai di tahun ini Yuk disimak video ini guys Sebelum kita bahas handphone-nya Ada baiknya kita bahas dulu packaging-nya ya guys Untuk packaging-nya sendiri Sudah menggunakan packaging yang model baru ya guys Yang tipis kayak begini nih Kayak iPhone 12 series Dan kalian bisa tebak Kalau tipis begini berarti tidak ada adapter charger Langsung kita buka aja Kita klutek dulu ya Nah Ini ada garansi resmi ibox-nya ya guys Kemudian disini kalian bisa lihat Ini adalah iPhone XR warna red 128GB Dan kalau kalian lihat kodenya PAA Ini adalah unit resmi yang dijual di Indonesia ya guys Kita langsung lihat dalamnya aja Oke Dalamnya kayak gini ya guys Disini gak ada apa-apanya Kemudian Disini ada kitab-kitaban yang Ukurannya setengah ya guys Kecil banget Sama seperti di iPhone 12 series Disini ada produk red-nya Ada kitab-kitab-nya Ada SIM ejector tools-nya Lalu yang paling penting ada Stiker Apple yang cuma satu Biasanya kan dua ya guys ya Nah itu sih untuk isi di kitab-kitabannya Kemudian Satu lagi adalah isinya Kabel casan Nah ini sudah dapatnya yang Type-C To lightning Packaging baru iPhone Sekarang begini ya guys Jadi di kotaknya itu cuma ada Kitab Kabel casan Yang ujungnya udah type-C to lightning Dan juga Handphone-nya Jadi cuma kayak begini aja Packaging Full set-nya sekarang Simple banget ya guys ya Packaging iPhone sekarang ini Oke Selesai dengan Box-nya Langsung kita bahas untuk Unit iPhone XR-nya Dan alasan kenapa Ini adalah iPhone yang Masih paling worth it Kalau menurut gue Untuk dibeli di tahun 2021 ini Alasan pertama yang bisa Gue kasih ke kalian adalah Desainnya si iPhone XR ini guys Jadi desainnya ini Sudah mengusung Desain yang pake poni ya Beda dengan iPhone SE 2020 Yang sempet menjadi pertimbangan gue Waktu kemarin gue mau beli iPhone baru Walaupun ini kameranya satu ya Sama kayak si iPhone SE itu Cuma Untuk user interface-nya beda Karena iPhone XR ini Sudah menggunakan Layar full view kayak gini ya Dengan notch Jadi lebih enak untuk Penggunaannya sih guys Dibanding dengan iPhone SE 2020 Yang kayak gini nih Kalian bisa lihat gambarnya disini Itu kan masih model jadul ya guys ya User interface-nya juga beda User experience-nya juga beda Penggunaan handphone-nya juga beda Dan pastinya Lebih besar iPhone XR ini dibanding si iPhone SE 2020 Lanjut kita ke alasan selanjutnya Alasan selanjutnya adalah Untuk Chipset yang digunakan guys Chipset yang digunakan adalah Apple A12 A12 Bionic Dengan fabrikasi 7nm Yang sama Seperti di iPhone XS dan XS Max Jadi Dengan Chip yang di bawah ini Itu Bisa dibilang Masih sangat powerful Untuk Zaman sekarang ini Untuk bisa main Genshin Impact Call of Duty PUBG Dan untuk Antutu score-nya Ada di kisaran 400 ribuan Kalian bisa lihat disini Nanti 400 ribuan Itu tuh udah cukup Untuk Bisa melibas Semua permainan Yang ada nih Zaman sekarang Apalagi kalau cuma untuk Game-game yang ringan Itu Bisa banget Alasan ketiga adalah Dukungan iOS-nya yang panjang Untuk iPhone XR ini Kalau kalian bisa lihat Sudah Menggunakan iOS paling terbaru 14.5.1 Yang dimana pada saat Launching pertama iPhone XR ini Membawa iOS-nya iOS 12 Jadi kalau Kita asumsikan Bahwa Lifecycle Untuk iOS di iPhone 5 tahun iPhone XR ini Masih bisa dapat Update iOS Sampai iOS 17 Luar biasa banget kan guys Ya tapi semoga Itu Gak jadi salah perhitungan ya Dengan asumsi bahwa Untuk iOS itu Adalah Life cycle-nya 5 tahun guys Untuk satu Generasi device Kita lanjut Ke alasan selanjutnya Alasan selanjutnya Gak lain dan gak bukan Adalah Kameranya guys Untuk kameranya sendiri Walaupun Konfigurasinya Hanya satu lensa Kayak begini ya Dengan resolusi 12MP Tapi yang penting Kameranya ini Sudah dilengkapi Dengan OIS Atau Optical Image Stabilization Dan Kemampuan rekaman Videonya guys Yang pasti Memang iPhone dikenal Dari dulu Untuk hasil kualitas Rekaman videonya Yang sangat baik ya guys Dan untuk iPhone NR ini Kamera belakangnya Resolusinya Sudah sampai Di 4K 60fps Dan itu Sudah bagus banget Untuk jaman sekarang Walaupun untuk yang iPhone 12 Series itu Yang terutama 12 Pro Sudah bisa sampai 8K 30fps Atau 24fps Tapi Seberapa sering sih Kalian akan Merkam video Dengan resolusi Sebesar itu Apalagi bagi teman-teman Yang menggunakan iPhone Dengan kapasitas Hanya 64GB Karena videonya Pasti akan besar sekali Kalau kalian menggunakan Resolusi besar juga Kemudian Untuk kamera depannya Kalian bisa lihat Di sini Untuk kamera depannya Mentok di HD Atau 1080p 60fps Itu udah cocok banget Untuk kalian yang suka Nge-vlog ya guys Atau mungkin TikTokan Atau mungkin buat Story Instagram mungkin Jadi Untuk kamera ini Memang iPhone dari dulu Menurut saya Tidak ada lawannya ya guys Untuk hasil videonya Kita lanjut ke Alasan selanjutnya Alasan selanjutnya Adalah ketahana baterainya Yang sangat luar biasa Menurut saya guys Kalian bisa lihat di sini Ini udah pasti Battery healthnya Masih 100 Ya karena kan baru Juga semalam kan Kita beli dan unboxing Kemudian kalian bisa Lihat di sini Last charge itu Kemarin adalah Jam 23.43 Dan sekarang Sudah Jam 09.27 Berarti kalau nanti Jam 11.23 Sudah 12 jam Handphone ini menyala Dan baterainya itu Masih ada di angka 87% guys Lumayan juga kan guys Ini screen on timenya Baru sekitar 2 jaman Karena memang semalam juga tidur Tidak banyak digunakan Dan Akan coba kita lihat Bagaimana Hari ini Gue gunakan 87% ini Akan bertahan Sampai jam berapa ya Kira-kira Coba kalian komentar Di kolom komentar ya guys Debak-debakan aja kita Oke kita lanjut ke Alasan selanjutnya guys Alasan terakhir Yang bisa gue kasih kalian Adalah harganya guys Untuk iPhone XR ini Sekarang harganya Untuk yang 64GB Brand new inbox Resmi iBox Atau Eraphone Itu harganya ada Di 7.499.000 Sedangkan untuk iPhone XR Yang gue beli ini 128GB itu Harganya ada Di 8.799.000 Atau 8.8 juta Guys Apakah Gue bisa bilang iPhone XR ini Murah Mengingat ini adalah iPhone Tahun 2018 Gue gak bisa bilang Ini murah Karena Kalau kalian Bandingkan Dengan iPhone Yang baru Contoh iPhone 12 mini Lagi diskon Sekarang harganya Hanya 10.999.000 Alias 11 juta Aja guys Ini 8.8 juta Nambah dikit Dapat 12 mini Tapi Kalian ingat 12 mini itu Kecil banget Baterainya Cukup Untuk bisa seharian Tapi kalau kalian Banyak pakai Otomatis Kalian mesti Ngecas 2 kali Sehari guys Kalau XR ini kan Baterainya Badak Layarnya besar Jadi enak Untuk digunakan loh guys Dan Perbandingan Perbandingan selanjutnya Adalah Kalau kalian Bandingin Dengan iPhone Second Mungkin Banyak yang jual iPhone X Ibox Garansi masih Aktif Apapun itu Sebutannya Atau mungkin X Inter Yang harganya Mungkin sekitar 5 jutaan Aja Udah dapet Yang 64 giga Dan Kalau menurut gue Kalau dibandingin itu Itu gak bisa dibandingin ya Karena ini adalah Kalian betul-betul Kalian beli baru Dan Ya Kalian pengguna pertamanya guys Kalian dapat Kondisi baterainya Masih prima Kondisi hardwarenya Semua Masih prima Dan gue juga Bisa merasakan Bahwa ini tuh Enak banget digunakan Enak banget Karena ini juga Betul-betul Brand new inbox Dan gue ada Pengguna pertamanya Jadi Bisa dibilang Harganya Kalau menurut gue Dengan segala Perbandingan tadi Pertimbangan Adalah harganya Sekian Ini adalah Baru Ya Worth it Kalau menurut gue guys Jadi dengan beberapa Alasan yang gue sebutkan tadi Baik dari kameranya Performanya Kemudian Untuk dukungan IOSnya Baterainya Dan juga harganya Jadi gue bisa bilang iPhone XR ini Adalah iPhone paling worth it Untuk kalian beli Zaman sekarang ini guys Gimana menurut kalian Setuju gak Dengan gue Kalau iPhone XR Adalah iPhone paling worth it Coba kalian komentar Di kolom komentar ya guys Dan Sekian dulu Untuk video ini Kalian boleh share Dengan teman-teman kalian Siapa tau Ada yang Lagi Baru dapet PHR Dan mau beli iPhone Yang baru ya guys Baru dan resmi Indonesia Kalian boleh Rekomendasikan video ini Dan juga Rekomendasikan si iPhone XR ini guys Dan jangan lupa juga Di like video ini Di like Dan juga Jangan lupa subscribe Ke channel Calvin Vlog I'll see you guys On next video Bye bye guys jeszcze Snake Abone I'll see you next time Bye bye Terima kasih.